Bismillahirrahmanirrahim. Internasional Universitas Islam Indonesia, mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia, dan segenap hadirin yang berbahagia. Setinggi puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, ke alam yang terang-benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Rektor, Wali, dan Ibu Bapak, dan para hadirin yang kami hormati, selamat datang dalam acara kuliah umum Pathway to Peace, Lesson Learned from Aceh. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Islam Indonesia, keempat adalah sambutan dari Rektor Universitas Islam Indonesia, kelima penyerahan cindera mata dari Rektor Universitas Islam Indonesia kepada Wali Nanggro, kemudian selanjutnya adalah pemaparan materi, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, serta penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah agar kegiatan kita pada siang hari ini diberkahi, kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Beranjak acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kami undang mahasiswa Zaki Takiuddin, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. 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 Bersama program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia dengan lembaga Wali Nanggero Aceh yang mengambil tema jalan menuju perdamaian pelajaran dari Aceh. Wali dan ibu bapak sekalian, atas nama UII izinkan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas perkenaan wali dan semua rombongan untuk memenuhi undangan kami mengisi kuliah umum yang saya yakin pesan yang disampaikan akan sangat penting. Tidak hanya bagi yang hadir di sini dan saya yakin juga bagi hal layak yang lebih seluas lagi karena pesan yang muncul di ruangan insya Allah akan kami lantangkan melalui beberapa channel termasuk di kanal Youtube dan juga nanti akan kami lantangkan lewat media masa. Kita berharap pesan-pesan perdamaian seperti ini terus mengisi ruang di Republik Indonesia ini. Wali dan ibu bapak yang saya muliakan, izinkan saya bercerita sedikit terkait dengan UII yang didirikan 40 hari sebelum kemerdekaan Indonesia 8 Juli 1945, 27 Rajab 1364 Hijriah di Jakarta. Dulu pengajar UII hampir semuanya pejabat negeri, mulai Pak Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Haji Agud Salim, ada Ki Haji Mas Mansur, dan yang lain-lain. Ketika ibu kota pindah di awal 46, waktu itu UII bernama Sekolah Tinggi Islam, maka STI ikut pindah, karena semua pejabatnya juga ikut pindah ke Yogyakarta. Dan ketika baru berusia seumur jagung, masih sangat muda, agresi militer pecah. Dan pada saat itu kampus diliburkan, dosen dan mahasiswa ikut bergerilya. Saya menduga, tadi sempat berbincang dengan wali juga, ketika periode itulah, di akhir tahun 40-an, ada tokoh besar Aceh, Bapak Hasan Tiro, kuliah di Sekolah Tinggi Islam, di Universitas Islam Indonesia. Yang berubah nama pada tahun 47, menjadi Universitas Islam Indonesia, kemudian disyukuri secara resmi tahun 48, di Kepatihan yang sekarang menjadi kantor gubernuran, menjadi Universitas Islam Indonesia. Jadi UII ini sejak awal memang bergelut, atau bersentuhan langsung dengan banyak momen penting Republik ini. sebelum merdeka, kita berdiri, ketika pecah agresi, kita pun terlibat di sana, dan ini mudah-mudahan menjadi indikasi yang baik, bahwa kampus kita, Universitas Islam Indonesia, ini punya kepedulian yang tinggi untuk Republik Indonesia. Dan ketika ada masalah, ada konflik, itu pun bagian yang harus mendapatkan perhatian, sehingga Ibu Bapak kuliah umum hari ini, menurut saya sangat penting. Dan saya termasuk yang paling berbahagia, ketika ada kesepatatan Helsinki, di Tekken, dan itu ada perjanjian, antara pemerintah Indonesia, dan juga rakyat Aceh. Dan akhirnya, dengan basis itulah, pembangunan bisa dijalankan dengan lebih baik. Saya termasuk yang percaya, Bapak, tak mungkin pembangunan, tak mungkin kemajuan sebuah bangsa, bisa diletakkan dengan kuat, tanpa modal perdamaian. Dan insya Allah, nanti akan kita belajar banyak, dari wali, cerita panjang dari Aceh, yang insya Allah akan banyak menginspirasi kita. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika menyiapkan sambutan, saya sempat membaca beberapa artikel jurnal, terkait dengan perdamaian, dan menarik, perdamaian atau peace, ini adalah konsep yang tidak mempunyai definisi tunggal. Ada variasi definisi, dan sangat kontekstual, tergantung dari ruang dan waktu. Dan yang sering muncul dalam pemahaman awam kita, perdamaian itu selalu menjadi antitesis dari perang. Pertanyaannya, mungkin tidak, tetap ada perang, tapi di situ ada perdamaian. Atau sebaliknya, mungkin tidak, ada perdamaian, tapi di situ juga ada perang. Karena perang itu bisa jadi juga instrumen, untuk mencapai perdamaian. Sehingga kita bisa memperkaya perspektif, bahwa perdamaian itu bukan konsep yang either or, 0-1 binar. Tapi ada gradasi di sana, ada hubungan yang saling terjalin, bahkan dengan perang sekalipun. Itu yang pertama. Kemudian saya juga menemukan, ternyata konsep perdamaian ini juga sangat halus. ada jenjang. Dan konsepnya bisa dipertautkan dengan banyak konsep yang lain. Termasuk misalnya ketiadaan kekerasan, keadilan, harmoni, dan yang lain-lain. Banyak sekali yang dipertautkan dengan perdamaian. Sehingga dengan pemahaman yang lebih luas ini, tampaknya ada paling tidak satu hal yang perlu kita rawat. Hadirin sekalian, terutama ada di mahasiswa, ikhtiar apapun, sekecil apapun dampaknya terhadap pencapaian sebuah perdamaian, ini harus dirayakan. Dengan cara demikian, insya Allah, setiap ikhtiar yang menuju kepada perdamaian yang permanen, itu perlu kita syukuri, karena itu mendekatkan kita pada perdamaian yang diupayakan. Di banyak konteks. Dengan cara demikian, saya yakin diskusinya menjadi lebih berwarna, dan kita bisa menjaga optimisme kolektif. Setiap ikhtiar yang itu diajukan, dilakukan untuk mencapai, yang kita cita-cita bersama, perlu secara serius kita dukung. Dan kita hari ini insya Allah belajar banyak. Perjalanan panjang perdamaian yang terjadi di Aceh, akan menginspirasi. Mungkinkah pelajaran-pelajaran itu kita ekstrapolasi, kita kontekstualisasi di tempat-tempat lain di Indonesia, yang sampai hari ini belum semuanya steril dari potensi konflik, entah itu horisontal antar warga negara, antar suku, maupun vertikal antara warga negara dengan negara yang ada di pusat atau di Jakarta. Kita berharap kita semuanya menyiapkan diri untuk terinspirasi hari ini, dan sekali lagi, terima kasih Wali dan semua rombongan dari lembaga Wali Nanggrul. Insya Allah banyak hal yang nanti akan terlantangkan dari ruangan ini. Dan mohon maaf jika dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rektor, kami mohon untuk berkenan tetap di depan Bapak untuk penerimaan cindera mata. Acara selanjutnya mungkin boleh dibawah saja biar enggak sempit. Enggak, mohon maaf Pak Rikmar. Acara selanjutnya adalah penyerahan cindera mata. Kami undang Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haytar untuk menerima cindera mata dari Universitas Islam Indonesia. Dan akan diserahkan oleh Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fatul Wahid. Silakan ya. Boleh tepuk tangannya? Selanjutnya ada penyerahan cindera mata dari Lembaga Wali Nanggro kepada Universitas Islam Indonesia yang akan diserahkan langsung oleh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haytar Wali Nanggro Aceh. Kami bersilakan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mungkin, oh mohon maaf. Mungkin boleh berfoto bersama kami undang Dr. Muhammad Rafiq DPSAM BADAA, staff khusus Wali Nanggro, dan Prof. Dr. Syarizal Abbas Majelis Tinggi Wali Nanggro untuk berfoto bersama ke depan. Dan juga Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Ibu Dr. Phil Kurotul Uyun, untuk berfoto bersama. Ya, oke. Sudah, oh banyak ini kameranya. Baik. Ya, sudah. Oke, terima kasih Ibu Bapak kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak Rektor, terima kasih Wali, Ibu Dekan, Pak Rafiq, dan Prof. Syarizal. Baik. Hadirin yang berbahagia kita sudah sampai ke acara inti, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan langsung oleh Pak Duka Yang Mulia, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar, Wali Nanggro Aceh. Namun, sebelumnya kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita perkenalkan dulu pembicara tunggal kita pada siang hari ini. Pak Duka Yang Mulia, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar, Wali Nanggro Aceh, lahir 29 Maret 1939 di Singapura. Beliau menjabat sebagai Wali Nanggro Aceh sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sebelumnya, yang merupakan hal yang penting yang perlu kita tahu dari Wali adalah beliau ini terlibat sebagai ketua juru runding serta penanda tangan perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia. Dan tidak hanya itu, Wali juga terlibat dalam proses perdamaian di berbagai daerah, salah antara lain di Afganistan, di Thailand, kemudian juga dengan bangsa Moro Filipina, dan juga terlibat asistensi Otsus di Katalonia. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung sambut bersama-sama Pak Duka Yang Mulia, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar. Kita beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatan wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Faktul Wahid, Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik UII. Teman saya, Profesor Syahrid Al-Abbas. Beliau adalah anggota dari Majlis Tinggi Lembaga Wali-Nanggroh. Dan, Dr. Rafiq. Beliau adalah staf khusus Wali-Nanggroh. Hormat saya kepada Prodi Hubungan Internasional UII, Adik-adik anak-anak mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Serta tamu undangan lainnya, Yang mungkin saya tidak dapat namanya, Yang satu persatu untuk disebutkan di sini. Kita bersyukur pada Allah SWT pada siang hari yang berbahagia ini, Saya dan teman-teman dan rombongan Hadir di kampus UII ini dan bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Tadi saya mendengar Berjangan daripada Pak Profesor. Memang luar biasa. Masalah konflik Ini adalah masalah manusia sebenarnya. Dari zaman dulu, zaman perubah. Boleh dikatakan zaman batu dulu. Manusia yang jumlahnya sedikit. Dalam keadaan hidupnya aman, Kadang-kadang bertemu dengan Satu sukunya lain, Menjadi konflik. Atau perang. Dan sebenarnya akan damai lagi. Dan seterusnya, Begitulah. Keadaan manusia, Berperang, berdamai, berperang, berdamai. Dan apa sebabnya? Tentu ada sebab-sebab yang tertentu. Antara lain adalah kepentingan daripada suku-sukunya itu sendiri. Kalau zaman dulu yang kita pernah baca, Kalau satu sukunya kecil ini menguasai daerah yang besar di sini, Mereka hidup aman, Memburu dan sebagainya. Tiba-tiba ada sukunya yang lain datang mencaplok tanahnya. Itu sudah jadi konflik. Jadi perang, bunuh-membunuh. Biasa sesudah itu akan ada perdamaian. Dan seterusnya. Dan sampailah hari ini. Di dunia ini banyak sekali negara-negara besar, kecil. Antara mereka selalu berdamai, berkonflik, berangkat, berbagai macam persoalan. Kalau negara, antara lain masalah teritori, perbatasan. Dan kepentingan-pentingan yang lain. Politik, ekonomi dan sebagainya. Sebarang yang kita lihat sekarang di dunia ini, Mengenai konflik di Ukraina. Dan Rusia. Dan terlibat lagi banyak negara-negara yang lain. Nah ini dalam keadaan yang paling membayar bagi kita zaman modern ini. Karena senjata-senjata yang digunakan zaman ini, luar biasa. Kehancurannya. Kita yang tidak ada urusan dalam konflik itu. Kalau mereka terus konflik, Kita akan dampaknya kepada kita juga. Seperti sekarang dari sini, Sebenarnya kejadian. Kepurang makanan. Banyak negara-negara yang miskin. Tidak ada lagi makanan. Ini dampak-dampaknya. Belum lagi mereka menggunakan bom nuklear. Kalau itu, kita yang jauh di sini pun akan berdampak. Ini masalahnya. Nah, dalam konteks konflik di Aceh, Memang sudah 30 tahun kejadiannya. Begitu ramai orang yang jatuh korban. Kalau di Aceh saja, Menurut penelitian daripada NGO lokal, Juga luar negeri, Lebih kurang sekitar 35 ribu orang Aceh, Laki perempuan yang syahid. Di seksa, Di inaya, Dan ada antara mereka itu, Sampai sekarang tidak tahu di mana kubrolnya. Itu yang terjadi di Aceh. Begitu jatuh di pihak pemerintah. Dalam hal ini, Aparat. Beribuan juga yang meninggal. Konflik yang terjadi di Aceh ini, Selama 30 tahun, Memang banyak dapat perhatian dunia internasional. Jadi, Akhirnya kan, Dengan juga, Lobby-loby kita yang, Sering kita lakukan di luar negeri, Dengan bantuan-bantuan mereka juga, Pada akhirnya juga, Kita duduk bersama dengan pemerintah Indonesia, Berdialog dan menyelesaikannya. Nah, untuk gambarannya, Saya sudah sedihkan sedikit tulisan, Mungkin jangan supaya saya terlupa, Takut terlupa ya. Mengapa, Sebabnya, Ada konflik di Aceh. Tolong, Tolong bawa aku air. Saya ini, Dalam beberapa hari ini, Kurang sihat sebenarnya. Panas, Jadi, Kekeringan saya ini. Buka kan. Ya. Terima kasih. Yang kesatu, Aceh mengalami konflik selama 29 tahun, Dari tahun 1976 sampai tahun 2005. Konflik Aceh telah berdampak luar biasa, Pada kerusakan tantangan politik, Ekonomi, Hukum, Keamanan, Kehidupan, Keagaman, Dan sosial budaya masyarakat Aceh. Faktor utama konflik Aceh adalah ketidakadilan. Dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, Pemerintah Indonesia selama order baru, Tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Padahal Aceh adalah modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini pernah dalam Pedatuh Bung Karno, Beliau selalu menyebutkannya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Aceh tidak dapat dikuasai kembali oleh Belanda. Setelah Jepang menyerah, Kalah, Dan Belanda diusir oleh tentera Aceh ke Sumatera Utara. Itu sesudah Perang Dunia yang kedua. Meskipun Belanda mencoba masuk ke Aceh Dengan bantuan tentera Inggris, Mereka dipukul mundur oleh tentera Aceh Pada Perang Medan Area Di Sumatera Utara. Dan Aceh betul-betul pada waktu itu sudah merdeka. Aceh yang kaya sumber daya alamnya Dengan ragam adat budaya dan tantangan sosial yang berakar pada ajaran Islam Telah dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia ketika itu. Yang kedua, Mengapa Aceh menuntut kemerdekaan dari Indonesia? Hal ini dikarenakan keadaan politik, ekonomi dan sosial di Aceh Sejak tahun 1945 hingga 1976 berada dalam kondisi memperhatinkan jalan raya yang menghubungkan antara kota di Aceh Yang dibangun oleh Belanda dan sebagian besarnya rusak dan tidak diaspal. Kesihatan masyarakat keadaan masyarakat keadaan Kesihatan masyarakat Aceh Cukup menyedihkan Terutama anak-anak yang saya lihat yang seumur 10 tahun sampai 15 tahun Banyak yang berada, yang di daerah perkampungan sebenarnya Menderita penyakit, penyakit mata, putih matanya Tidak dapat perawatan Saya menanyakan kepada orang-orang tuanya kenapa tidak bawa ke rumah sakit Mereka simple saja menjawabnya Katanya kami ini petani Kalau kami membawa anak kami ke kota Kalau ke kota yang terdekat Kami akan tinggalkan pesawahan Mungkin satu hari dan belum tujuh itu satu hari katanya Tetapi nanti kalau sudah sampai kami di rumah sakit Dikala itu belum tentu anak kami langsung dapat perawatan Ini problem Berarti kemiskinan juga Itu menjadi problem bagi mereka Saya teringat waktu itu Terutama anak-anak perempuan Masa kecil Saya waktu itu pulang Dari luar negeri dengan Almarhum Tuku Hasan di Tiroh Di kampung-kampung Banyak orang datang Apa Menerima kami ya Dan banyak anak-anak juga yang ingin melihat Mengroyok Nanti saya pelatihkan anak-anak itu Itu yang mata-matanya itu Utama anak-anak perempuan yang kecil itu kan Mungkin dia tahu kita lihat matanya begitu Nanti dia tutup matanya Sedih Kita lihat Ini keadaan di Aceh waktu itu Dan penyakit-penyakit lain Terlalu banyak kalau kita mau ceritakan Jelasnya masyarakat Aceh tidak mendapatkan layanan kesihatan yang baik Order baru membuat kebijakan terhadap hukum adat Aceh Dalam kondisi degradasi Sehingga Aceh tidak dapat mengatur kehidupan masyarakatnya Menjadi lebih baik Kalau di Aceh itu Kalau hukum adat itu berjalan Dari zaman dulu Daripada tingkat bawah Kampung ada kecilnya Ada tuha putnya Atau majlis surahnya Kalau ada masalah apa-apa Mereka juga selesaikannya Waktu itu Tetapi Waktu zaman order baru Waktu itu sudah mulai Politik menyebar seluruh Perosok Indonesia Jadi Tokoh-tokoh adat Yang dari Bekuturunan itu Yang disegani Disayangi oleh masyarakat Dan dapat kepercayaan yang luar biasa Daripada masyarakat Sudah hilang jabatannya Diganti dengan tokoh-tokoh Yang beraksi dengan politik Parti politik Jadi Kedekatan antara Masyarakat kampung Dengan tokoh masyarakat yang dipercayai Dan yang Mempeduli Masalah Rakyatnya Itu sudah tidak berlaku lagi Ini jadi problem Kita Dari kerutuhan moral Dan sebagainya Yang ketiga Satu hal Lagi yang mengkhawatirkan Masyarakat Aceh adalah Urusan Pengelolaan Hutan belentara Aceh Yang Terkenal kaya Akan ekosistemnya Dalam hutan Aceh Terdapat Gajah Harimau Sumatera Badak Orang hutan Dan satwa lainnya Berjenis Rusa Burung-burung Ini Dalam keadaan Yang bahaya Karena hutan Di Aceh Mulai Di Rambah Untuk Perkebunan Sawit Sedangkan Di waktu itu Juga Hutan Di Kalimantan Dan daerah Lainnya Di Sumatera Sedang Genca Di Rambah Termasuk Kekayaan Mineranya Oleh Kenanya Kami khawatir Hal hanya demikian Akan Jatuh Di Aceh Dan Hutan Aceh Dan Satuanya Akan Kunah Dengan Kunahnya Satua Dan Habisnya Sumber Daya Mineral Aceh Bila ini Terjadi Maka Bencana Alam Akan Menimpa Seperti Tanah Lonsor Banjir Bandang Dan Kebakaran Hutan Sehingga Akan Merusak Kehidupan Umat Manusia Di Aceh Dan ini Kita lihat Sekarang Di negeri Kita Di negeri Kita Sebenarnya Ada Dua musim Dibli Allah Monsun Daripada Bulan Oktober Oktober To March Bulan March Itu Anginnya Datang Datang Dari Lautan India Meniup Daerah Kita Membawa Hujan Dan Menyuburkan Tanah Kita Nanti Dari Oktober Sampai Dari Sampai March Sampai Bulan Mei Itu Angin Dari Utara Dari Kutub Utara Melalui Siberia Negeri Cina Dan Daerah Kita Membawa Hujan Dan Menyuburkan Tanah Kita Sekarang Saya rasa Sudah ada Tiga musim Sekarang Di antara Musim itu Nanti ada Musim Kebakaran Kebakaran Hutan Itu Terjadi Di mana-mana Ini Kena Olah Manusianya Tadi Jadi Kita Sebagai Umat Yang diberikan Allah Suatu Suatu Daerah Suatu Negeri Yang Kaya Raya Di Darat Di Laut Seharusnya Kita Menjadi Khalifah Di Dunia Ini Tapi Apa yang Terjadi Kita Yang Merusak Ini Yang Terjadi Sampai Sekarang Ini Alhamdulillah Di Aceh Hutan Aceh Kalau Dibandingkan Dengan Daerah Sumatera Lain Mestri Bagus Waktu Saya Pulang Saya Menanya Karena Orang Yang Menjaga Hutan Ada Di Aceh Bagaimana Keadaan Hutan Di Aceh Katanya Mesti 70% Terakhir Dengan Sudah Adanya Perdamaian Sudah Mulai Ada Illegal Logging Illegal Mining Dan Sebagainya Sekarang Kira-kira Tinggal Lebih Sedikit 60% Kebakaran Terjadi Di Aceh Ini Yang Kita Meronsingkan Nanti Kita Yang Keempat Sementara Itu Di Aceh Sumber Minyak Di Waktu Itu Baru Indonesia Merdeka Saya Menyambung Ceritanya Dari Tadi Sementara Itu Di Aceh Sumber Minyak Peninggalan BPM Belanda Di Rantau Aceh Timur Terus Dieksploitasi Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Hal Export In Sport Pada Zaman Itu Aceh Telah Melakukan Export Hasil Bumi Seperti Karet Nilam Pala Dan Berbagai Rempah Yang Memutu Tinggi Melalui Pelabuhan Keluar Negeri Melalui Pelabuhan Pulau Pinang Dan Singapura Demikian Juga Dalam Hal Import Terhadap Barang Yang Dibutuhkan Di Aceh Dilakukan Melalui Pelabuhan Pulau Pinang Dan Singapura Namun Setelah Indonesia Merdeka Kegiatan Export Import Aceh Berhenti Sehingga Dapat Mematikan Perdagangan Luar Negeri Dan Melemahkan Perekonomian Aceh Ini Ada Sebab-sebabnya Tertentu Sebanyak Jadi Kalau kita Ceritakan Agak Terlalu Panjang Keadaan Kedamian Dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Masyarakat Aceh Dalam Catatan Sejarah Masyarakat Aceh Memiliki Semangat Kuatan Pantang Menyerah Menegak Menegakkan Keadilan Kebenaran Dan Perjuangan Melindungi Alakat Dan Matabat Kemenusiaan Masyarakat Aceh Telah Terbukti Mampu Berperang Ratusan Tahun Melawan Kolonial Portugis Pada Abad 15 Dan 16 Kolonial Belanda Dari Dari Sejak Tahun 1873 Sampai 1941 Dari Kurang 70 Tahun Perang Dengan Tentera Pendudukan Jepang Selama 3 Tahun Yaitu Dari Tahun 1942 Sampai 1945 Dan Juga Perang Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Aceh Tidak Pernah Menyerahkan Kedulatannya Kepada Kolonial Belanda Tidak Ada Satu Suara Kata Penyerahan Kerajaan Aceh Atau Rakyat Aceh Kepada Pihak Holland Lagi Kena Perang Berikitu Dasyat Dan Panjang Dengan Belanda Kesemua Institusi Di Aceh Hancur Terutama Institusi Kesultanan Dan Kementerian Kementerian Lagi Hanya Yang tinggal Di waktu itu Hanyalah Yang tertinggi Hanya Daya Atau pesantren Dan Pondok-pondok Di Kampung Kementerian 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 Hadapun Hadapun Kekuatan Masyarakat Aceh Melakukan Perlawanan Terhadap Kolonia Belanda Bersumbar Pada Ajaran Islam Dan Adat Budaya Aceh Kedua Ajaran Ini Mengental Dalam Pikiran Dan Kesadaran Masyarakat Aceh Bahwa Memperjuangkan Keadilan Kebenaran Dan Harkat Mertabar Kemenusian Adalah Kewajiban Agama Dan Tuntun Kemenusian Adilan tidak boleh berhenti dan harus diupayakan secara terus-menerus. Perjuangan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perjuangan fisik bersenjata dan perjuangan melalui negosiasi dan perundingan. Cara kedua inilah yang akhirnya ditempo oleh pemerintah Indonesia dan GAM dalam menyelesaikan konflik Aceh. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai damai dan berusaha menwujudkan damai dalam kehidupan keseharian. Konflik adalah bagian dari dinamika kehidupan yang harus diselesaikan secara arif sesuai dengan nilai kemanusiaan. Penyelesaian pihak konflik melalui senjata sesungguhnya tidak dikenalki oleh masyarakat Aceh. Islam dan budaya Aceh telah meneguhkan prinsip damai dalam kehidupan kena Allah adalah zat yang maha damai. Kedamian akan terwujud dengan baik bila pihak berkonflik memahami bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki tugas sama yang memakmurkan bumi dengan damai. Apalagi sesama anak bangsa yang sama-sama beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Hujjah ayat 10 yang artinya bahwa kamu sesama mu'min adalah bersaudara dan damaiikanlah saudaramu bila mereka berkonflik. Demikian juga dalam konteks seadat Aceh. Spirit dan implementasi damai diwujudkan dalam konsep suluh. Atau Dayat dan Pemat Jaro, itu pejabat tangan. Konflik Aceh akhirnya diselesaikan secara damai melalui meja perundingan di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan damai dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. MOU ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 di Finlandia dan menjadi pintu gerbang membangun Aceh yang damai, adil dan bermutabat. Penyelesaian konflik Aceh melalui meja perundingan merupakan jalan panjang dan terjal. MOU Helsinki merupakan titik akhir dari sejumlah perundingan yang melelahkan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu GAM dan pemerintah RI. Perundingan pertama dimulai pada tahun 2000 di Geneva yang difasilisasi oleh HDC atau Handiduna Center yang melahirkan kesepakatan jidia komunisian di Aceh. Era ini adalah di Indonesia, presidennya adalah Haji Adol Rahman Rahid. Namun dalam kenyataannya, kesepakatan tersebut tidak berlangsung lama karena militer Indonesia melakukan operasinya di Aceh. Kemudian perundingan tetap dilanjutkan di Geneva dengan menghasilkan COHA atau Secession of Hostility. Kesepakatan ini juga tidak berbeda dengan jidia komunisian, di mana di Geneva kami sepakat, kami menekan, tetapi kenyataan di lapangan operasi terus ditingkatkan. Perhatian dunia Indonesia terhadap konflik Aceh terus meningkat, sehingga mereka mengajak pihak GAM dan pemerintah Indonesia melanjutkan perundingan damai guna menyelamatkan kesepakatan Geneva pada tahun 2002. Perundingan dilakukan di Tokyo, Jepang dengan jaminan pihak internasional dan juga negara Jepang bahwa delegasi GAM dijamin keselamatannya selama pulang dan pergi dalam perundingan. Dalam perundingan yang cukup alat selama tiga hari, segala yang saya duga semula, akhirnya mengalami kegagalan total. Hal ini dikenakan delegasi Indonesia pada waktu itu menuntut supaya GAM menghentikan perjuangannya dengan membubarkan GAM dan menyerahkan senjatanya. Tuntutan ini kami tolak seluruhnya. Dan setelah itu pula operasi militer besar-besaran dilakukan pemerintah Indonesia di Aceh. Pihak internasional tidak diberikan akses untuk memantau dan mengetahui keadaan Aceh yang sebenarnya dikala itu. Pada tanggal 24 Desember tahun 2004, dengan kendal Allah SWT juga, telah terjadi peristiwa gempa dan tsunami yang paling dahsyat pada perundingan sentri ini di Aceh. Pihak internasional mengajak pemerintah Indonesia dan GAM melanjutkan perundingan. Tujuannya adalah menyelesaikan konflik Aceh dan pihak internasional akan mudah dan merasa aman dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan di Aceh. Kedua belah pihak bersepakat melanjutkan perundingan di Helsinki, Finlandia dan difasilitasi oleh CMI atau Krisis Manajemen Inisiatif yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Mr. Marty Atisari. Pemerintah Finlandia mendukung sepenuhnya perundingan tersebut dengan mengikuti, mengisertakan tim ahli dari Kementerian Luar Negeri Finlandia. Tim ini bertugas memperhatikan dan mencatat seluruh tahapan perundingan. Kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM kemudian dituangkan dalam MOU Helsinki. Laksana MOU Helsinki diawasi dan dimotori oleh Uni Eropa. Itu buat pertama kali Uni Eropa ikut serta. Dan saya sebenarnya yang meminta kepada Presiden Atisari di kali ini harus dilibatkan suatu kuasa besar di dalam proses berdamaian. Saya minta di waktu itu dilibatkan Uni Eropa. Beliau agak kaget. Saya bilang ini mesti. Kalau tidak, saya tidak mahu lagi berunding. Jadi akhirnya, beliau bilang sama saya, saya akan pergi ke New York bertemu dengan Kofi Adnan dan juga kepada pihak Amerika. Dan kalau kedua beliau sudah setuju, saya akan pergi ke Brasel di Uni Eropa. Minta persetujuannya. Dan ini akhirnya terjadi. Maka mereka terlibat. Di antaranya, selain daripada itu, diribatkan juga empat buah negara ASEAN. Yaitu negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut menjalankan tugas memastikan keamanan di ASEAN dan mengawasi implementasi butir-butir MOU Helsinki. Mereka tergabung dalam ASEAN Monitoring Mission atau AMM. Terima kasih telah menonton. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kepercayaan kedua belah pihak. Di mana pihak GAM dan pemerintah Indonesia memiliki kesadaran sama bahawa perlindungan damai adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik ASEAN. Kedua belah pihak, yaitu pemerintah RI dan GAM, saling percaya dan memiliki etiket yang baik untuk menyelesaikan konflik ASEAN. Saling percaya, kedua belah pihak menjadi modal utama, guna melangkah pada tahapan perundingan berikutnya. Kedua, membangun kepercayaan terhadap fasilitator dari lembaga internasional, yaitu CME, yang memfasilitasi perundingan antara GAM dan pemerintah RI. Poin lain yang memerlukan negosiasi adalah mengenai tempat perundingan, apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini biasanya menjadi kesulitan juga masalah tempat. Dan memang akhirnya kedua-dua pihak setuju di Helsinki. Isu pendahuluan ini telah dibicarakan secukup lama oleh pihak GAM dan pemerintah RI, yang pada akhirnya menyempatkan lembaga CME sebagai fasilitator dan tempat perundingannya dilakukan di Helsinki, Belandia. Upaya ini dalam studi konflik, resolusi dikenal dengan peace building. Isu krusial lain dalam perundingan damai antara GAM dan pemerintah RI adalah berkaitan dengan tuntutan utama GAM, yaitu Merdeka. Pemerintah Indonesia menegaskan Aceh adalah tetap bagian dari NKRI. Kemudian dalam proses perundingan disetujui bahwa Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengenolah pemerintahan sendiri. Ataupun self-government sebenarnya. Kecuali dalam 6 hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, monitor fisikal, pertahanan, keamanan, judicial, dan sebagian urusan agama. Isu utama ini mendapatkan perhatian serius kedua belah pihak. Karena isu inilah yang sesungguhnya diperjuangkan oleh GAM. Kewenangan khusus Aceh yang bersifat otonomi asimastris berbeda dengan otonomi daerah pada provinsi lain di Indonesia. Kewenangan khusus Aceh yang berasal dari butir-butir MOU Helsinki dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ini, ini dikubal oleh pemerintahan Indonesia, termasuk tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta. GAM tidak terlibat dalam pembentukan Undang-Undang No. 11. Jadi memang Undang-Undang No. 11 itu belum lagi sinkron dengan apa yang dimaksud dalam MOU Helsinki itu. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari tokoh GAM yang menerima otonomi khusus Aceh sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 adalah Kesadaran dan Kehendak Kuat Mewujudkan Damai Aceh. MOU Helsinki dan Undang No. 11 tahun 2006 sebagai jalan kemerdekaan dan pendapat di menuju Aceh Damai, Adil dan Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh kerana itu, kewajiban pemerintahan Indonesia dan komponen masyarakat lainnya untuk memimplementasikan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 secara konsisten dan penuh tanggungjawab. Ini yang betul-betul kami mengharapkan, karena ada poin-poin yang belum ditepati. Komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia melaksanakan seluruh amanah Undang-Undang No. 11 tahun 2006 akan menambah kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam studi konflik resolusi, upaya ini dikenal dengan peacekeeping. Kita menyadari bahawa mewujudkan kesepakatan damai adalah dalam MOU Helsinki memerlukan proses, waktu dan tidak mudah seperti membalik telepah tangan. Kita semua meyakini bahawa damai, adil dan sejahtera akan terujud secara berkelanjutan di bumi Surami Mekah. Bila kita berusaha, berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Demikian yang kami harapkan. Sekian, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan. Wali, bila berkenan bisa duduk di depan untuk kita lanjutkan tanya jawab dengan teman-teman yang ada di sini. Silahkan Wali. Baik, luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Alhaitar Wali Nagro Aceh. Jadi, dari awal apa yang menyebabkan konflik Aceh, kemudian proses perundingan tahun 2005 hingga sampai hari ini, tadi Wali juga sempat menyebutkan sudah ada upaya yang menuangkan, salah satunya adalah menuangkan lewat Undang-Undang No.11 tahun 2006. Namun, ternyata masih ada yang belum diterapkan sesuai dengan apa yang disepakati di perjanjian atau MOU tahun 2005 di Helsinki. Tapi pelajaran penting ini karena judulnya kan lesson learned. Jadi, ini yang saya mohon izin untuk tekankan kembali juga, Wali. Yang pertama, dalam konflik, kedua pihak yang berkonflik itu untuk bisa mencapai perdamaian dalam melakukan perundingan diperlukan rasa percaya. Jadi, ada trust gitu ya. Dan tidak hanya kedua belah pihak, tapi juga membangun trust kepada pihak ketiga yang berupaya untuk memediasi ya, Wali ya. Dalam hal ini ada Crisis Management Initiative atau CMI gitu. Dan ini tadi jadi bagian dari yang namanya peace building. Ini ada juga dibahas di dalam mata kuliah kami, Wali. Kami punya mata kuliah studi konflik dan perdamaian. Terus, ini ada mahasiswa kelas diplomasi kayaknya ya. Itu juga jadi bagian penting untuk dipelajari oleh teman-teman. Dan pada upaya peacekeeping-nya, salah satunya tadi adalah menaati atau menepati janji agar trust itu tidak hilang dari hal-hal yang sudah disepakati di perundingan, di memorandum of understanding dan juga diterapkan, diimplementasikan melalui undang-undang, khususnya undang-undang nomor 11 tahun 2006. Nah baik, luar biasa sekali teman-teman yang mungkin belum sadar ini ada tokoh sejarah yang hadir di depan kita ya, penanda tangan MOU-nya langsung. Jadi saya akan buka tiga dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa tunjuk tangan, sebutkan nama dan mungkin prodi apa kalau, kayaknya sih sebagian besar HI ya, tapi kalau ada teman-teman yang di luar HI mungkin boleh sebut angkatannya silahkan. Tunjuk tangan. Oh ini agak-agak udah terkesima karena di hadapan wali atau bagaimana silahkan teman-teman. Kita ada doorpress gak ya nih panitia, mungkin perlu didorong dengan doorpress kayaknya nih. Ada, oh ada, ada doorpress untuk penanya terbaik silahkan. Baik, itu di belakang ada satu, ada mungkin dua lagi kami buka untuk dua sebelah sini. Ada yang ingin bertanya? Belum? Baik, boleh yang tadi yang di belakang silahkan. Silahkan dibantu mikrofonnya teman-teman. Silahkan sebutkan nama dan prodi dan angkatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hizbi Maulana, saya mahasiswa hubungan internasional angkatan 2020. Menarik sekali yang disampaikan oleh Yang Mulia Wadukatukumalik Mahmud Al-Haytar. Saya juga sambil sedikit membaca artikel-artikel lama tentang... ... ... ... ... ... ... ... membuat ke otonoman itu atau kekhususan itu menjadi hal yang bisa diterima oleh provinsi-provinsi lain seperti itu di Indonesia karena hak istimewa itu tidak didapatkan oleh semua daerah gitu jadi bagaimana pihak pemerintah Aceh sendiri dalam mengelola keistimewaan tersebut yang diberikan dan juga keistimewaan juga sebagai hasil juga ya dari juri payah pemerintah Aceh sendiri mungkin lebih kepada peacekeepingnya yang ingin saya tanyakan bagaimana terima kasih baik ya mohon izin Wali kita langsung jawab saja ya jadi yang pertama tadi bagaimana Aceh itu menjaga perdamaian yang tadi karena dengan ada pergantian pemerintah kemudian apa ada upaya untuk menjaga perdamaian sudah dicapai itu seperti apa kemudian yang kedua kan Aceh punya keistimewaan tadi tapi kan tidak semua daerah memiliki keistimewaan ini bagaimana mengelola keistimewaan itu dan mungkin memberikan apa ya pemahaman kepada daerah-daerah lain yang tidak memiliki hak yang sama bagaimana Wali sudah-sudah nyala tampaknya Wali jadi masalah perdamaian di Aceh berjalan dengan baik buktinya di Aceh sudah tiga kali ada pemilihan umum berjalan agak aman tidak ada gangguan apa-apa tidak ada keributan tidak ada demon tidak ada apa-apa itu yang sudah terjadi di Aceh walaupun ada sekali-sekala ada juga pihak-pihak yang cuba mengganggu tapi pihak kami daripada GAM juga kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah Aceh dengan pihak polisi aparat keamanan sentera sama-sama kita jaga keamanan di Aceh ini sudah berlaku di Aceh nah tentang keistimewaan di Aceh dengan tercapainya perjanjian ini itu memang memang ketuntutan daripada kami sebenarnya dan itu sudah diberikan oleh pemerintah itu adalah harga daripada perdamaian antara pemerintah dengan Aceh karena selama ini kami menganggap bahwa pemerintah Indonesia itu mengeksplorasi Aceh malahan di dalam tulisan-tulisan kami di waktu itu secara terus terang kami mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia ini sudah menjadi kolonial pemerintah penjajahan di waktu itu karena cara seperti yang saya sebutkan tadi segalanya hasil bumi, hutan dan sebagainya semuanya diambil secara bagaimana secara sepenuhnya menghilanglah pokoknya ini kami rasa betul-betul merugikan dan cara ini tidak cocok bagi kita bernegara kesatuan Indonesia baik, jadi ini ya Hisbi tadi yang pertama ya tadi demokrasi tampaknya tiga kali, tiga kali tadi wali ya sudah berjalan dengan lancar sebagai bukti peacekeepingnya terjaga dan juga ya karena ada sejarah yang berbeda sehingga harga perdamaiannya ini salah satunya adalah keistimewaan tadi mudah-mudahan terjawab ya Hisbi ya ada lagi mungkin teman-teman yang lain, oke kita kesini dulu ini gak ada, ini kemudian jilbab nude pink apa itu lilac kemudian batik lengan panjang silahkan singkat ya biar nyatetnya gampang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Muhammad Rukiye Fabri Ansah, saya dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020 mungkin pertanyaan saya sempat tadi udah disinggung tentang undang-undang tahun 2006 tentang desentralisasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah provinsi Aceh nah mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah Aceh untuk bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut agar bisa menjalankan dengan maksimal dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun implementasi yang tidak sesuai seperti yang sudah disebutkan tadi gitu jadi langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk bisa mengimplementasikan secara maksimal undang-undang tahun 2011 gitu saja, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik langsung dijawab atau kita tamu? Bagaimana langkah Aceh dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 11 tahun 2016 agar tidak ada kesalahpahaman ataupun kekeliruan dalam membang implementasikannya seperti apa walaikumsalam? ya, jadi saya sebagai lembaga wali dalam lembaga wali inagro memang ada tugas khas sebenarnya bagi saya ya karena saya merasa itu hak apa ini saya punya hak saya dalam menjalankan perdamaian dengan pemerintah Indonesia selalu saya mengawal supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh harus ikut peraturan dan yang sudah terkandung di dalam undang-undang nomor 11 itu jadi memang salah satu tugas wali inagro dan lembaga wali inagro juga ya untuk mengawal implementasi itu ya wali ya baik, tadi kita lanjutkan ya, Rifqi ya sudah terjawab ya tadi mbak-mbak kacamata disini depan kamera nih teman-teman dibantu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan untuk bertanya perkenalkan saya Tiara Salsabila ProDHI Angkatan 2022 pertanyaan saya adalah mengapa proses perdamaian lebih penting daripada mengangkat senjata dan apa dampaknya jika tahun 2005 tidak ada perjanjian perdamaian terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menarik sekali pertanyaan mengapa perundingan itu lebih penting daripada konflik senjata dan kira-kira apa yang terjadi seandainya 2005 itu tidak ada perundingan berandai-andai jadi begini dalam satu perbalahan atau konflik biasanya kan kejadiannya satu diantaranya akan jadi kalah total tetapi ada juga jalannya akhirnya mereka sadar bahwa konflik harus diselesaikan cara berdialog dan ini yang telah kita ambil langkah-langkah perdamaian cara berdialog jadi berarti kita lebih paham mengapa ada konfliknya dulu dan untuk kita perbaiki kita berdialog dan kita sepakati jadi ada bahasa inggris give and take terus kalau gak ada perundingan kira-kira apa yang akan terjadi kalau gak ada perundingan berarti terus perang terus perang terus perang terus jawabannya begini satu diantara dua itu atau pemenang atau turun yang kalah itu itu seperti perang dunia kedua dulu akhirnya pihak sekutunya menang pihak Jerman dan eksisnya berarti itu Itali dan Jepang kalah total berarti kalau perundingan itu kemungkinan untuk kedua belah pihak merasa menang itu lebih besar mungkin ya wali ya sementara kalau perang pasti harus ada yang kalah bener-bener menjawab ya Mbak Kiara tadi ya ini mahasiswa baru kami ini baru masuk beberapa bulan ini wali tapi pertanyaan sudah menggelitik kita lanjutkan ya tadi ada yang disini ya Jalal ini ya sampai apal saya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih. Kira-kira apa perbedaan antara Aceh dan juga Katalonia? Wali, perbedaan perundingan Aceh dan perundingan Katalonia yang wali juga terlibat. Saya rasa begini, perbedaan banyak itu tidak. Katalonia itu memang sudah lama dari salah satu provinsi di negara Spanyol. Mereka juga seperti kita juga bersuku-suku sebenarnya. Dan pada zaman-zaman dulu mereka juga pernah berdiri sebagai negeri-negeri kerajaan masing-masing. Tapi saya rasa dan saya yakin pemerintah Spanyol di masa ini ada sesuatu hal dasar atau kebijakan mungkin dalam segi ekonomi, biasanya dari segi ekonomi, sosial budaya yang oleh pihak Katalonia merasa bahwa mereka itu sudah dimarginalize. Nah itu, itu yang terjadi. Dan ini sering-sering terjadi walaupun negara itu besar, kuat. Umpamanya kalau di Amerika, Amerika itu negara yang paling kuat di dunia zaman ini. Penduduknya pun paling ramai. Tapi sering-sering kita dengar, ada perlahian antara orang yang berkulit hitam dengan kulit putih, juga yang hispanik. Itu kena ada perbedaannya. Ini perbedaan-perbedaan ini oleh pemerintah sentral itu saya lihat tidak diperhatikan dan tidak cepat-cepat diperbaiki. Ini yang terjadinya. Dan kalau tidak dibiarkan ini menurut diri saya akan terjadi kontrol yang lebih dasyat, lebih besar. Ini problem manusia sebenarnya. Terjawab ya, tadi perbedaannya ada marginalisasi karena suku-suku yang berbeda tadi ya, wali ya. Oke, masih ada lagi di tengah ini mas yang baju hijau sama yang pakai jilbab abu-abu berkacamata. Ada satu lagi mungkin? Oke, di belakang jilbab hitam. Boleh dibantu di depan nama dan angkatannya? Perkalkan nama saya Ahmad Jazuli dari program hubungan internasional angkatan 2022. Dikarenakan saya memiliki banyak teman-teman dari Aceh dan mereka berkata bahwa sebenarnya gam itu masih ada. Saya ingin bertanya Bapak, apakah isu itu memang benar dan bagaimana caranya lembaga wali nanggero Aceh itu menanggapi hal tersebut? Sekian, terima kasih. Gam masih ada bagaimana, apakah itu benar dan bagaimana wali nanggero benar? Ya, gam masih ada lagi, tapi gam belum dibubarkan sebenarnya. Itu diakui oleh pemerintah. Kalau tentera, barisan tenteranya dulu TNA, Tentera Nasional Aceh. Sekarang ditukar namanya jadi KPA, Komite Peralian Aceh. Itu masih ada lagi. Dan kalau peran wali nanggero terkait itu bagaimana? Pertanyaan itu ya tadi ya? Tidak ada masalah. Mereka sama dengan saya juga menjaga perdamaian. Gamnya masih ada, konflik bersenjatanya yang tidak ada ya? Yang penting kan konflik bersenjatanya tidak ada. Terjawab ya Mas Ahmad Jazuli tadi ya? Emang kalau angkatan 2022 ini malah pertanyaannya dahsyat-dahsyat. Sudah? Sudah cukup waktunya? Tadi masih wali sudah selesai pertanyaannya atau masih mau menerima ada dua? Lagi mungkin singkat kalau berkenan? Boleh? Tadi dua ya, salah saya udah janji. Mungkin yang mbak yang di sana sama tadi ada mas, eh mbak satu di sini. Ada satu di situ singkat semuanya. Karena saya tahu itu orang Aceh jadi harus dikasih kesempatan. Silahkan. Gak apa-apa ya? Tiga, ada tiga. Silahkan singkat. Satu, oke. Dua ya? Oh enggak, enggak. Oke, baik sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu Karina. Izin bertanya Pak Wali. Jadi tadi sempat disinggung terkait MOU Helsinki dan UU nomor 11 tahun 2006 yang salah satunya mengatur para diplomasi di Aceh. Nah dalam suatu jurnal yang saya baca ternyata para diplomasi di Aceh ini masih bisa dikatakan sedikit lemah karena struktur di organisasinya itu sendiri. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih yang sekarang nih masih menjadi tantangan dan peluang bagi para diplomasi Aceh saat ini? Terima kasih. Tantangan dan peluang bagi para diplomasi Aceh saat ini. Para diplomasi Aceh. Diplomasi. Ya, para diplomasi. Diplomasi yang di luar, kira-kira apa Wali? Yang di luar pemerintahan. Tadi betul ya Mbak, para diplomasi ya? Jadi yang diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh? Ya seperti apa, apakah ada atau bagaimana yang di luar pemerintahnya? Oh di luar pemerintahnya tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Boleh satu lagi nggak? Satu lagi? Oh sudah cukup? Oh sudah. Tidak boleh mohon maaf ya teman-teman karena ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah umum kali ini. Mohon izin kami sudah sampai di sini. Wali terima kasih sekali atas kesediaannya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu. Kami untuk mengundang Wali kembali dan rekan-rekan dari Lembaga Wali Nanggro. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdallah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih juga kepada Budekan, Pak Rektor dan rombongan dari Lembaga Wali Nanggro. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk pihak dari Lembaga Wali Nanggro dan juga Paduka Yang Mulia untuk dapat meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.